bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman teman terima kasih ya udah mau nonton video saya mohon maaf jika ada kekurangan karena saya masih pemula ya bikin video semoga saya bisa sukses di youtube juga amin sebelumnya salam kenal dari saya saya seorang ibu rumah tangga punya anak dua namanya fatih dan pakin nah ini anak kedua saya saya mulai beresin tempat tidur spraynya saya keprik-keprikin biar gak ngeres debunya tuh pada jatuh ya jadi kalau mau boboan enak deh lanjut kita sapu-sapu lantainya biar gak resek nah ini si bocil pengen digendong jadi nyapuknya sambil digendong-gendong ayo siapa yang pengalaman punya bocil kerjaan apapun pasti pengennya digendong mau masak mau beres-beres kadang nyuci juga nempel terus sama mamahnya kita sapu-sapu lantainya biar bersih nah selanjutnya kita bersihin tempat make up ini make upnya cuman ada bedak lipstick sama pensil alis mohon dimaklumi ya emak-emak maklum gak kayak orang-orang make upnya banyak pejubel pastinya lengkap kalau kita ya cuman secukupnya aja lagian punya anak kecil kadang gak gak bisa ada waktu buat make up juga yang penting gak kucil-kucil amat nah kita beresin nih ini sebenarnya bukan debu ya bunda ini teh sebenarnya mah bedak cuman diajak-acak sama anak-anak karena anak-anak suka banget main bedak kita lap-lapin nih bekas bedaknya nih udah cukup mungkin ya nah tiba-tiba lagi beres-beres si bojil mau asik deh alhasil ditunda dulu beres-beres rumahnya kadang tuh kalau lagi asik ngasih-asih ya ke anak tuh kadang suka ketiduran kadang gak bunda yang kayak saya gak kerasa tidur gitu tau-taunya kadang ngerasa rumah tuh gak beres-beres kalau punya bojil tuh ya beginilah pekerjaan ibu rumah tangga ngurusin anak masak beres-beres rumah nah ini dede habis pipis dari kamar mandi kita salinin dan dede tuh gak usah pakai pempes kalau kalau ada di rumah paling kalau mau pergi sama malam aja pakai pempesnya cuma karena gak baik ya bun kalau sumbomennya kita pakai pempes terlalu lama juga kita lanjut beresin ruang tengah kita buka hoardingnya biar ada sedikit cahaya nah ini Shukoji lagi main sepeda kita beresin pas bunganya ini banyak gelas-gelas pas minum anak semalam di paro disini ini ruang tengah saya bun belum ada apa-apa gak ada barang apa-apa pun ya malum ya bun alhamdulillah udah punya rumah sendiri aja udah alhamdulillah udah gak ngontrak saya doakan bunda-bunda yang belum punya rumah segera punya rumah amin dan rezekinya juga dilancarkan amin bunda-bunda ada gak disini yang usaha sendiri saya udah beberapa kali coba usaha sendiri tapi hasilnya banyak banget ruginya bun jadinya modalnya abis buat usaha nah ini sekarang suami lagi kerja sama orang jadi kita ngumpulin modal lagi mudah-mudahan bisa ngebuka usaha lagi sebelumnya saya usaha jualan sayur jualan online jualan jus juga udah pernah jualan topiga terus jualan mendoam jualan pecel ya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang penting tetap ada usaha ya kan semoga kedepannya kehidupan kita lebih baik gak ada yang gak mungkin ya kan yang penting kita ada usaha nah ini musholah saya di rumah ada musholah kenapa saya ada musholah karena kadang kalau ada tamu saya paling risih kalau tamunya minta sholat nanti disuruh sholat di kamar gitu jadinya saya udah lama sih bercita-cita kalau punya rumah nanti saya pengen ada musholahnya gitu jadi kalau ada tamu bisa sholat imusholah ini belakang rumah saya ya bunda kita sapu-sapu depan teras rumahnya biar bersih sebelum kakaknya dateng pasti kalau kakaknya udah dateng rumah tuh pasti berantakan lagi bersihnya cuma sebentar doang malum kalau punya anak kecil kan ini depan rumah saya masih kosong belum ada rumah capek beres-beres rumah kita minum susu oke terima kasih ya bunda-bunda yang udah mau nonton jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum